Subscribe channel KSTV sekarang juga ya dan klik lonceng biar gak ketinggalan update video terkininya KSTV. Sementara itu di Blitar, pemirsa gempa tektonik berkekuatan 4,8 skala riter yang terjadi minggu pagi mengakibatkan sebuah bangunan rumah milik salah seorang warga di kota Blitaroboh. Selain pada bagian dapur, ruangan kamar mandi juga porak-porak akibat bencana tersebut. Beginilah kondisi bangunan dapur milik Tri Yuliani, warga Jalan Arjuna, Kelurahan Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjen Kidul, kota Blitar. Selain roboh, kondisi pada bagian belakang rumah juga porak-poranda, usai diguncang gempa tektonik berkekuatan 4,8 skala riter minggu pagi. Sang pemilik rumah Tri Yuliani mengaku saat terjadi gempa dirinya tengah berada di ruang depan. Adiknya yang saat itu tengah berada di kamar mandi, tiba-tiba berlari dan berteriak saat terjadi gempa. Kemudian terdengar suara gemuruh ketika bangunan bagian dapur miliknya roboh. Gempa, langsung retak, tidak ada satu jam, roboh. Langsung ke sini. Saya di depan, adik saya yang di sini mandi, anaknya kecil, langsung lari, ke depan, ini nyambruk. Ini belum sampai jatuh, adik saya sudah sempat tari dulu. Saya masih di depan. Ini bangunan apa, mbak, sini, mbak? Ini, apa namanya? Tempat cucian. Ya, tempat cucian. Sini tempat cucian, sini kamar mandinya. Berarti ini cucian apa, kamar mandi sama dapur, mbak? Ya, kamar mandi sama dapur. Sementara Parminto, Kepala Kecamatan Kepanjen Kidul saat meninjau lokasi mengatakan, pasca kejadian pihaknya dibantu oleh anggota BPBD dan juga kepolisian, telah berupaya melakukan pembersihan material bangunan. Rencananya pihaknya beserta pihak kebanglimnas Kota Blitar akan berupaya memberikan santunan. Nanti kita coba mana yang bisa masuk di anggaran 2020 untuk bisa membantu beliau. Untuk sementara kita dari Kecamatan, insya Allah besok akan kita bantu untuk material berupa semen duasat dulu untuk membantu mana yang bisa dikerjakan untuk teman-teman atau warga masyarakat sekitar ini. Mudah-mudahan ini kejadian yang terakhir karena luar biasa ini di Kota Blitar, wilayah semuanya di wilayah Kecamatan Kepanjen Kidul semua, ada lebih dari enam titik longsor. Ini yang jadi perhatian kita semua dari tadi untuk menindahkan itu. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun atas musibah tersebut kerugian ditasir mencapai belasan juta rupiah. Untuk diketahui, gempa tersebut terjadi di koordinat 8,93 lintang selatan dan 111,90 bujur timur berada di kedalaman 10 km laut arah barat daya Blitar. Dari Blitar, Totoki Daryono, KSTV